Es krim Goriorio cocok banget buat ide jualan, harganya hanya seribuan Halo guys, Assalamualaikum, kembali lagi di kegiatanku sehari-hari Nah, si Henny ini mau ngapain lagi ya? Kayaknya mau bikin sesuatu nih Oke oke, hari ini aku mau kasih resep cara bikin es Goriorio ya Caranya gampang, bahannya bisa didapat di warung-warung terdekat Disini kita siapkan Goriorio 1 Pak Tik es krim Susu kental manisnya 2 saset Dan aku disini tambahin top ice ya guys 4 saset Kalau mau pakai pop ice juga boleh Tapi berhubung aku punya top ice di jualan aku Jadi aku pakai di jualan aku aja ya Tidak lupa juga siapkan air secukupnya Jangan pakai air mentah tapi air mateng ya guys Minimal air galon deh Pertama-tama kita masukkan susu kental manisnya Setelah itu diberi air lalu diaduk-aduk Tidak lupa juga kita masukkan 4 saset top ice tadi Sebenernya kalau udah pakai top ice ini kita nggak usah pakai gula lagi ya guys Jadi disini aku tambahin air lagi Pokoknya sampai manisnya itu pas di mulut kita Nah berhubung disini adonan airnya udah pas Jadi disini aku mau guntingin dulu gogorionya ya Oh iya sebenernya nggak mesti harus pakai gogorio Pakai coklatos dan pakai waper-waper stick kayak gogorio ini juga bisa kok guys Tapi setelah aku coba-coba semua merek-merek yang lain Memang yang paling enak itu gogorio ini ya Oke lanjut setelah dipotongin atasnya Lanjut kita masukin stick es krimnya Jangan heran ya guys stick es krimnya aku cuma punya 5 karena aku lupa beli Jadi disini aku ganti sama tusuk sate Lanjut setelah dimasukkan stick es krimnya kita kasih air ya guys Pokoknya lakukan berulang-ulang seperti di video ini ya Setelah sudah diberi semua air disini mau aku susun rapi dulu Takutnya ada yang jatohan ya guys Setelah gogorionya udah rapi disini mau aku masukin dalam kulkas Kita tunggu sampai gogorionya mengeras Oke lanjut ini gogorionya udah keras Dan disini aku mau nyobain es krim gogorionya ya guys Ini kesukaan anak-anak banget kalau disini Biasanya kalau aku udah bikin ini anak-anak nggak berhenti-berhenti beli Dan disini aku mau buka es krimnya Nih bentuknya seperti ini ya guys Rasanya manis Perpaduan kayak oreo-oreo gitu Pantesan anak-anak itu suka banget Pokoknya yang punya warung-warung mini wajib banget jualan ini Pasti para bocil itu suka banget Oke sampai sini dulu videonya Bye bye